Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiran Negara. Hasilnya, Dodi dinyatakan melanggar etik dan dijatuhi sansi pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brijen Ahmad Ramadan mengatakan sidang Kep dipimpin oleh Wair Wasumpolri Irjen Tornagogo Sihombing. Adapun sidang Kep digelar pada Kamis, 10 Agustus 2023, pukul 13.00.19.00 WIB di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dari hasil putusan sidang Kep, dinyatakan bahwa 1. Sansi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, kata Ramadan dalam keterangannya, Jumat, 11 Agustus 2023. Kemudian, Ramadan mengatakan AKBP Dodi mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut. Pelanggar menyatakan banding, imbuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!